Saya bisa memberikan layanan kelistrikan yang dibutuhkan banyak orang Di situ sukanya Ya dukanya adalah ketika ada keluhan masuk bahwa listriknya padang Kami sangat bersedih kalau hari itu Karena bagi kami kecepatan atau kepastian layanan adalah keutamaan yang harus diberikan kepada masyarakat, kepada pelanggan Sebenarnya bukan tarif yang naik tapi yang harus dipastikan oleh masyarakat bahwa apakah ada peningkatan pemakaian listrik Nah karena yang dibayar masyarakat itu adalah pemakaian KWH dikali dengan tarif Mohon bantuannya agar bisa membayar listrik tepat waktu Karena kami butuhkan dana operasional untuk tetap memastikan listrik kita tersedia Untuk menunjang mendorong ekonomi pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Buka Tutup Sol Sol 1 Hari ini di studio Buka Tutup sudah hadir narasumber yang begitu luar biasa yang sangat kita nantikan Yaitu GMPT PLN unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Bapak Awaludin Hafid yang sudah hadir hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah Nah sebelum kita memproduksi acara ini Tadi juga kita sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif Dan kita berdua juga sudah melaksanakan vaksinasi dua kali ya Pak ya Ya dua kali Insya Allah semuanya sehat-sehat Alhamdulillah insya Allah Nah Pak hari ini kan luar biasa sudah berkunjung nih Pak di studio podcastnya Sosial 1 Orang yang luar biasa GMnya PT PLN Persero yang membawahi tiga wilayah sekaligus Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak karirnya seperti apa tuh Pak? Wah kalau karirnya mungkin kita mulai tahun 1994 ya Awal mulai nih Pak ya Ya saya masuk di PLN tahun 1994 Karir saya awali di Sumatera Utara Tepatnya itu di pembangkitan Belawan Ya kalau ada yang biasa ke Medan pasti kenal namanya Belawan ya Nah saya mulai disitu sebagai tenaga pemeliharaan Ya pegawai tenaga pemeliharaan Kemudian tahun 2000-an Saya mutasi ke Pare-Pare Pare-Pare? Sudah selatan ya cabang Wilayahnya sudah Sulawesi Selatan Pak ya? Ya wilayah Selatan ya Cabang Pare-Pare itu masih cabang namanya Nah kemudian saya disana sebagai kepala cabang Kemudian kira-kira lebih tiga tahun kali ya Tiga tahun Tiga tahun lebih Saya mutasi ke wilayah timur lagi Keluar lagi nih Pak dari Sulawesi Selatan Keluar lagi Keluar lagi ke Pulau Polores Pulau Polores Bagian timur ya Pak ya? Bagian timur lagi Tepatnya di Ende Ende Sebagai kepala cabang disana Yang membawahi satu pulau Polores ya Mulai dari Laguan Bajo ya Sampai ke Larantuka Adonara Yang kalau kita pernah mendengar tentang Apa namanya Tradisi perburuan ikan paus Nah disitu termasuk wilayah kerja saya waktu itu Jadi pulau-pulau yang berdekatan dengan Australia Nah tapi disana gak lama Kurang lebih hanya 10 bulan Kemudian pindah lagi ke Pekanbaru, Sumatera Provinsi Rio kurang lebih Ya 2 tahun lebih lah dikira sebagai kepala cabang Nah habis dari situ Pindah lagi ke ujung timurnya Indonesia Ke Janyapura Jadi sepanjang tahunnya Pindah-pindah-pindah Sampai akhirnya masuk ke Sulawesi Selatan Akhirnya masuk ke Sulawesi Selatan Nah sebelum disini Tahun berapa tuh Pak masuk ke Sulawesi Selatan? Saya masuk Sulawesi Selatan Desember tahun 2020 Desember 2020 kemarin? Kemarin Pak ya? Sebagai GM PT PLN Unit Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Iya benar sekali Suka-dukanya menjadi GM 3 wilayah sekaligus itu apa Pak? Kalau saya mengapakan Sukanya banyak Banyak Pasti gak Pak ya? Pasti sukanya banyak Karena saya merasa Saya bisa memberikan layanan kelistrikan yang dibutuhkan banyak orang Disitu sukanya Kurang lebih 3 juta 500 pelanggan yang harus kami layani Yang harus kami pastikan setiap saat mendapatkan pasokan listrik Bagi saya itu suka Itu sukanya Kalau dukanya seperti apa Pak? Ya dukanya adalah ketika ada keluhan masuk bahwa listriknya padam Kami sangat bersedih kalau hari itu Nah atau dukanya kalau ada pelanggan mengatakan saya sudah menunggu katakanlah sekian bulan tapi listrik saya belum masuk Itu dukanya Dukanya karena saya merasa kok berarti pelayanan kami belum maksimal Belum tepat waktu Belum sesuai dengan apa yang dihendaki masyarakat Nah cara Bapak sebagai GM mengantisipasinya seperti apa Pak? Nah tentunya kalau terkait dengan kehandalan pasokan listrik Maka kami harus segar pastikan di titik mana yang masih lemah Nah di titik mana yang masih terjadi gangguan Maka kami tingkatkan pemeleraan di sana Kami lakukan penguatan sistem Demikian juga ketika masih ada keluhan Wah kami belum telayani sudah sekian minggu misalnya Maka segera kami pastikan apa penyebabnya Apakah memang ada kelalaian Apakah memang ada kendala material dan sebagainya Karena bagi kami kecepatan atau kepastian layanan adalah keutamaan yang harus diberikan kepada masyarakat, kepada pelanggan Nah Pak Baru-baru ini kan PLN untuk kali keduanya ya di Sulawesi Selatan meluncurkan SPKLU Atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum Nah seperti apa tuh Pak prospek kedepannya penggunaan kendaraan listrik di Sulawesi Selatan? Kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan Kendaraan yang minim, bisa dikatakan nihil emisi Emisi ya, zero emisi Dimana kita tahu bahwa emisi ini mengganggu atau menjadi polutan udara Nah oleh karena itu PLN mendorong untuk penggunaan kendaraan listrik ini Nah salah satu bentuk atau wujud dari dorongan itu PLN membangun SPKLU SPKL itu adalah stasiun pengisian listrik untuk kendaraan listrik Nah sampai dengan tahun ini kita telah membangun 4 SPKLU di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Untuk Sulawesi Selatan sendiri berarti sudah ada 2 Pak ya? Ada 3 Ada 3? Ada 3 Jadi Letaknya dimana saja itu Pak? Oh saya mohon maaf Jadi untuk sekarang sudah terbangun 3 Tiga Ya tiga se Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Satu ada di ULP Matowangi Matowangi Satu lagi yang di Hertasni Yang di kantor UP3 Makassar Selatan Nah satu lagi baru kemarin kami resikan di Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Jadi untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan sudah ada 3 Pak ya? Tiga ya Untuk kedepannya prospeknya seperti apa Pak? Nah kami merencanakan tahun 2022 ini akan ada pembangunan 2 lagi ya 2 lagi di Sulawesi Selatan Yaitu di kantor gubernuran insya Allah kita akan membangun 1 Kemudian 1 lagi di Pare-Pare Di Pare-Pare Kami lagi mempromos mudah-mudahan ya dikasih alokasi tambahan 2 lagi Jadi mudah-mudahan kalau di Sulawesi 7W akan ada 4 SPKLU tambahan di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Oke jadi target kedepannya ada 4 lagi Pak ya? 4 lagi di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Dan Sulawesi Tenggara juga Barat Pak ya? Luar biasa Tapi yang sudah oke sudah 2 Sudah 2? 2 Kami lagi mempromos mudah-mudahan tambahan lagi 2 Oke luar biasa Pak Nah kalau untuk perbedaan dari SPLU dengan SPKLU sendiri itu buat kendaraan listrik apa Pak? Jadi kalau SPLU stasiun pengisian listrik umum itu misalnya ketika untuk charging HP ya Terus masyarakat katakanlah pedagang kaki 5 bisa mendapatkan listrik dari situ Tapi kalau SPKLU adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum Karena itu memang dikhususkan untuk kendaraan Karena dayanya cukup besar Oke Nah misalnya gini Kalau untuk pengisian kendaraan dari 0% katakanlah habis sama sekali baterainya Kemudian untuk mencapai 100 prins full Maka cukup dibutuhkan waktu sekitar ya 2 jam sampai 3 jam Untuk full ya Pak ya? Untuk full Pengisian full Tapi kalau 50% ya paling 1 jam saja sudah cukup Nah dibandingkan kalau di rumah di charging itu membutuhkan sekitar 5 jam Nah jadi SPKLU memang dikhususkan untuk pengisian kendaraan listrik Mobil khususnya Oke jadi kalau SPKLU untuk mobil SPLU bisa saja untuk umum Pak ya? Siapa saja bisa Untuk penerangan pedagang kaki 5 Jadi siapa saja bisa pakai Pak ya? Oke nah Pak selama ini kan masih banyak keluhan yang kita dengarkan dari pelanggan PLN Pak Sebenarnya apa sih Pak persoalan yang paling mendasar yang dialami PLN? Jadi gini Yang masih biasa terjadi adalah gangguan pasokan listrik Kami secara rutin melakukan pemeleraan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan pasokan listrik Di antaranya kami lakukan pemangkasan pohon ya Kemudian penguatan jaringan distribusi Kemudian kami melakukan rekonstruksi Semuanya itu adalah untuk peningkatan keandalan Namun ada pada titik-titik tertentu Membutuhkan juga bantuan dari masyarakat Misalnya pohon-pohon di sekitar jalan di depan rumah masyarakat Yang biasanya mengatakan rebutan ruang dengan pohon dengan jaringan ini Nah ini tentu kami minta kesadaran masyarakat untuk kami pangkas atau tebang Nah untuk apa? Untuk menghindari tadi kalau ada hujan, ada angin Apalagi ini masih buku hujan saat ini Pak ya Karena tantangan utama kami adalah tentunya alam Kalau terjadi hujan, terjadi angin kencang Bisa saja pohon dan ranting yang patah itu Bukan berasal dari dekat jaringan Tapi ketika patah, diterbangkan angin, nangkring di jaringan Malahan jaringan kami pernah nangkring kubah masjid Ini di daerah pinrang pernah terjadi Jadi kubah masjid itu pas angin kencang terangkat Nangkring di atas jaringan Nah ya seperti-seperti ini yang biasa menukulkan Oke jadi kembali lagi Pak ya Kesadaran dan juga kerja sama masyarakat diperlukan ya Pak ya Demi kebaikan bersama pastinya Ya pernah juga sebagai contoh saja ya Tangga ya di daerah jalan centrawasi Itu terbang, jadi tangga ini entah di mana Di atas rumah masyarakat datang angin kencang terbang Ingat di jaringan Ujung-ujungnya yang disalahkan itu PLB Padahal kembali lagi kesadaran masyarakatnya yang perlu diperlukan Pak ya Tantangannya termasuk alam Nah Pak salah satu yang seringkali juga dipertanyakan masyarakat Terutama pelanggan PLN nih Pak Tentang kenaikan listrik, tarif listrik Nah seperti apa sih Pak skema kenaikan tarif listrik di PLN Oke Jadi tarif listrik itu diatur dengan peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2016 Nah di dalam peraturan menteri ini diatur namanya tarif adjustment Tarif adjustment itu adalah tarif yang berubah Karena adanya satu perubahan kursi dolar Kemudian yang kedua adanya perubahan harga minyak mentah dunia Kemudian yang ketiga adanya perubahan inflasi Nah ini ada formulanya Ini ada formulanya Jadi ketika terjadi perubahan dari tiga hal ini Yang diatur dalam perubahan tadi Maka tarif listrik itu berubah Namun walaupun ada aturan itu Sejak tahun 2017 Yang seharusnya diberlakukan 1 Januari 2017 Itu pemerintah tidak memperlakukan itu menghold Jadi tarif listrik itu sejak 2017 itu flat Sampai sekarang Jadi tidak semata-mata kenaikan karena kemauan dari PLN sendiri Pak ya Iya itu diatur oleh pemerintah Oke jadi kembali lagi semuanya Tarifnya diatur lagi sama pemerintah ya Jadi kalau dikit-dikit nih naiknya Jangan menyalahkan PLN Cari tahu dulu sumbernya Pak ya Jadi yang mungkin harus dibedakan begini Sebaiknya bukan tarif yang naik Tapi yang harus dipastikan oleh masyarakat Bahwa apakah ada peningkatan pemakaian listrik Nah karena yang dibayar masyarakat itu adalah Pemakaian KWH dikali dengan tarif Tapi seandainya nih Pak Bagaimana tanggapan Bapak Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa Penggunaan listriknya itu tidak naik Namun tagihan listriknya mengalami kenaikan Seperti apa Pak? Kita silakan saja masyarakat menghubungi PLN Melalui channel-channel yang ada Di antaranya PLN Mobile PLN Mobile itu super appsnya PLN Banyak hal bisa ditanyakan di situ Kemudian ada kontak ke call center 123 Nah gampang sebenarnya memastikan Bahwa pemakaiannya naik atau tidak Itu kita bisa lihat di PLN Mobile Berapa stand meter yang tercatat di situ Cek dengan meter saja Kalau misalnya sepanjang angka meter itu Yang ada di data PLN Di PLN Mobile Masih lebih rendah Dibanding dengan stand meter yang dilihat pada saat itu Itu dipastikan benar Tapi kalau terbalik Yang tercatat itu di PLN Mobile Lebih tinggi Dibanding dengan stand meter di rumah Pasti salah Mesti dilaporkan Nah jika ada pelanggan yang merasa Ada tagihan listrik yang tidak sesuai Bagaimana mekanisme pelaporannya Pak? Jadi silahkan dilaporkan Nanti PLN akan memeriksa Kemudian dibicarakan bagaimana Mekanisme pengembaliannya Ada beberapa cara Nanti di kompensasi Ditagihkan berikutnya Atau kalau masyarakat minta Nggak kembalikan sana Kita kembalikan Karena itu harusnya masyarakat Langsung Pak ya Bisa dihubungi di mana itu Pak? Untuk pelaporannya? Yang pertama tadi PLN Mobile Di aplikasi PLN Mobile Bisa di download Pak ya? Iya bisa di download Langsung di smartphone ya Pak ya? Terus yang kedua Lewat kontak senter 123 123 Atau silahkan saja Langsung dengan kantor-kantor pelayanan kami yang terdekat Langsung Pak ya Di pelayanannya Langsung kan Pak ya? Langsung silahkan Kadang-kadang kan masyarakat Pelanggan itu malesnya datang melapor Karena ah kayaknya ribet deh gitu Insya Allah nggak ribet Insya Allah langsung dijawab sama GM-nya Sahabat-sahabat podcast Begitu ada pelaporan yang kita rasa nggak sesuai Insya Allah langsung ditindak lanjut Tidak PLN Pak ya? Nah karena perlu dikatakan bersama bahwa PLN itu setiap triwulan Mendeklarasikan namanya tingkat mutu pelayanan Apa tuh Pak? Bisa dijelaskan? Tingkat mutu pelayanan itu adalah suatu deklarasi Rentang-rentang layanan Atau service agreement pelayanan Yang kami Yang diperintahkan oleh negara sebenarnya Lewat dirjen ketenaga listrikan Nah jasih dari 3 bulan Misalnya Pemulihan gangguan Itu tidak boleh lebih misalnya sekian menit Terus Kalau ada keluhan Tidak boleh Lebih dari sekian jam Sudah harus dilayani Jadi langsung Pak ya? Langsung dimonitor semuanya Jadi tidak usah khawatir Kita Kita Berusaha untuk memenuhi Apa yang kami sudah deklarasikan Apa yang kami sepenyanyikan Lewat tingkat untuk pelayanan Nah Pak Saat ini juga kan Masih banyak pelanggan yang belum tahu nih Pak Perbedaan efektivitas Antara penggunaan meteran prabayar Atau token Yang saat ini sudah banyak digunakan pelanggan Pak ya Dengan pasca bayar Seperti apa tuh Pak? Ditinjau dari efektivitas Dan tarif yang harus dikeluarkan masyarakat Karena kadang-kadang masih belum banyak yang mau berpindah nih Pak Dari prabayar ke pasca bayar Oke Jadi Antara prabayar dengan pasca bayar itu pilihan 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 masyarakat Kalau pasca bayar Pakai dulu listrik Baru bayar Akhir bulan Kalau prabayar Beli dulu Baru pakai Itu Itu Pilihan utamanya Apa kelebihannya dengan prabayar? Kalau prabayar Kita bisa mengontrol setiap saat Ya Sama dengan kita beli Apa namanya? Kota pulsa Pak ya? Kota pulsa Kita boleh beli Misalnya secara Ya Sedikit demi sedikit Atau sekaligus Nah Artinya apa? Kita bisa mengontrol Oh saya sudah beli seri Katakanlah 1 juta Ya bulan ini Kok cepat sekali habisnya ya? Nah Tentu Ketika kita beli lagi Bulan depannya Kita bisa kontrol Eh kurang pemakaiannya Jadi kita bisa terkait Setiap bulan saya hanya pakai 1 juta misalnya Jadi bisa jadi Hemar listrik juga Pak ya? Ya Kita bisa lebih kontrol Tapi kalau pas kebayar Akhir bulan baru kita bayar Akhirnya Uh kok melonjak pemakaian saya Ujung-ujungnya disalahkan Kemakaian lagi ya Pak ya? Jadi Makanya kita biasa mengatakan Prabaraya itu adalah listrik pintar Diharapkan Pelanggan lebih pintar Untuk mengontrol pemakaian listrik Gitu Nah Yang kedua adalah Kalau prabayar Tidak ada Istilah pemakaian Energi minimum Atau masyarakat lebih kenal Namanya Biar beban Atau abdomen Ya itu minumnya Jadi Pakai berapa Ya bayar sekian Beli berapa Pakai sekian Nah Kalau pas kebayar Ada namanya energi minimum Energi minimum Artinya gini Bahwa pelanggan itu Diwajibkan Memakai 40 jam nyala Kisahnya 40 jam nyala Minimumnya itu Pak ya? Minimumnya itu Jadi kalau misalnya Dia tidak menggunakan 40 jam nyala Lebih Maka dia harus membayar 40 jam nyala Tetap Pak ya? Tetap itu Tetap Tapi kalau pakai token Tidak seperti itu Jadi kalau tidak mau pakai Tidak usah diisi Tidak usah itu Pak ya? Nah Tidak usah diisi Tidak ada habis-habisnya Gitu kan ya? Tidak ada masa kedua Nah itu kelebihan dari Kita bayar Jadi Kalau boleh Boleh Kami menghimbau Masyarakat Kami menghimbau Yaudah Pakai prabayar saja Itu lagi Toh sekarang kan Sudah jamannya seperti itu Ya Pakai handphone Kita bayar Tapi itu Mendingan lebih pulsa Kan ya Nah Pak Untuk di tahun 2022 Seperti apa sih Pak Kesiapan PLN Untuk menjaga pasokan listrik Ke pelanggan agar Tetap tercukupi Ya Jadi Tahun 2022 ini Apa namanya Ketersediaan Ketercukupan Listrik kita Masih jauh dari Dari Apa namanya Dari Bukan terapa nama Saya mengatakan Lebih dari cukup Lebih dari cukup Kita punya cadangan Mencapai sekitar 30-35% Cadangan kita Cadangan dimaksudnya Ini antara Kemampuan Pembangkit Yang ada Dengan demand Itu 30% lebih Ya Atau setara dengan 550-650 Megawatt Nah ini Ini dari sisi Pembangkit Nah Kemudian Dari sisi Transmisi Kemudian Jaringan distribusi Transmisi kita Sudah looping Di sulit selatan ini Kemudian Transmisi kita Sudah Interkoneksi Ke tenggara Nah itu Dilakukan pembeleraan Secara Transkedo Ya Baik di transmisi Maupun distribusi Kemudian Kami lakukan Penguatan-penguatan Kami lakukan Rekonstruksi Dan sebagainya Dalam rangka Untuk Memastikan bahwa Pasokan listrik Itu aman Ya Nah perlu dikatahui Bahwa Kami itu kan Jualan nih Ya Jualan listrik Mana ada Penjual Mana ada penjual Jualannya Enggak Mau laku Iya Nah Kalau jaringan kami Jualan jaringan kami Tidak handal Tentu jualan kami Tidak laku Betul sekali Itu prinsip dasar Jadi Masyarakat Tidak sehawatir Kami penjual Kami harus memastikan Jualan kami laku Ya Kayak gitu Nah Untuk bisa jualan kami laku Secara bersenambungan Jaringan kami harus handal Betul sekali Kalau ada gangguan Haruskah Kami perbaiki Karena kalau kami Tidak perbaiki Jualan kami kan Tidak laku Pokoknya PLN Tetap mengupayakan Yang terbaik Seperti itu Jadi kami akan Berupakan yang terbaik Untuk pelanggan Nah Pak Sebelum kita Mengakhiri obrolan kita Hari ini Mungkin Bapak bisa Berbagi informasi Terupdate Terkait PLN saat ini Seperti apa Pak Biar sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Bisa tahu nih Pak Jadi sahabat-sahabat semua Kami dari PLN Akan selalu setia Setia untuk Melistriki Nusantara ini Ya Tidak usah dikhawatirkan Tentang kesetiaan kami Kami akan Selalu berupaya Untuk memberikan Yang terbaik Terkait dengan Layanan kristikan ini Namun demikian Kami juga punya Keterbatasan Keterbatasan Nah Oleh karena itu Kita perlu Tetap bersinergis Dengan seluruh Stakeholders Untuk mengandasi Keterbatasan-keterbatasan ini Misalnya Dalam hal Memenuhi Rasio elektrifikasi Tentunya Kerjasama Dengan Semua stakeholders Termasuk Pemerintah provinsi Termasuk Pemerintah daerah Ini harus kita lakukan Secara bersama-sama Kemudian Untuk Peningkatan Keandalan pasokan Listrik Sampai kepada Titik-titik yang dibutuhkan Ya Pelanggan Dan sebagainya Maka kita juga Perlu kerjasama Di antaranya adalah Membantu kami Ketika misalnya Ada pohon Yang dekat dengan jaringan Paling tidak Ijinkanlah kami Untuk Memangkasnya Ijinkanlah kami Untuk Memotongnya Karena itu Untuk Apa namanya Untuk Kebutuhan kita bersama Kemudian Yang satu lagi Yang terakhir Khusus untuk Pelanggan-pelanggan kami Yang pasca bayar Yang pasca bayar Mohon bantuannya Agar bisa Membayar listrik Tepat waktu Kami berterima kasih Kalau bisa membayar listrik Sebelum tanggal 20 Karena Kami butuhkan Dana operasional Untuk tetap Memastikan Listrik kita Tersedia Lebih dari cukup Untuk Menunjang Mendorong Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Dan negara kita Karena kita sadar Listrik adalah Faktor utama Pendorong Majunya Suatu bangsa Baik Jadi jangan kik lupa Ingat kik selalu Bayar kik listrik Tak tepat Sebelum tanggal 20 ya Pak ya Baik Terima kasih Pak Untuk waktunya hari ini Sudah berkunjung Dan juga sudah Mau berbincang Bersama sahabat-sahabat podcast Dan untuk sahabat podcast Jangan lupa Videonya untuk di like Di share Dan juga jangan lupa Di subscribe Sampai ketemu lagi Di Buka Tutup Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh